Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dodi Yulva Oke guys Sudah sekian hari Kurang lebihnya Satu minggu lebih Saya tidak bisa hadir Di depan anda Karena sedang ada Gangguan kesehatan Maka kali ini kita akan berjumpa lagi Dengan mengumpas beberapa Permasalahan ya Permasalahan dan sharing tentang Peternak kenari pemula Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya Baik dari Sabang sampai Merauke Teman-teman Kenari mania dan penghobi mania Semoga kita semua dalam keadaan Sukses dan selalu happy dengan Hobi-hobi kita Oke guys Mengapa burung kenari wajib mandi? Jadi pagi hari Matahari sangatlah bagus untuk menjemur Dan memandingkan burung-burung kita Karena fungsi dari mandi itu sendiri adalah Sebagai Salah satu cara Salah satu cara untuk menyehatkan tubuh Burung kita Kenari kita Tentunya Hubungannya dengan Dengan Performanya Dalam mengeluarkan suara ya guys Jadi Disini manfaat mandi itu sendiri Adalah untuk Menjadikan burung itu tidak stress Berikutnya adalah Bisa menurunkan juga Kadar Lemak yang ada di Tubuh kenari ya Bisa menurunkan kadar lemak Dari tubuh kenari Selain itu Juga dapat menaikkan Atau menyiapkan Bilahi Untuk kenari kita Yang terutama Bagi kita Petanak kenari pemula Mandi adalah suatu hal Yang sangat penting Waktu yang baik Untuk Memandikan burung kita Adalah Sekitaran Pukul Tujuh ya Ketika mulai Besinarnya Sinar matahari Jadi Burung keluar Rumah itu Masih dalam keadaan Belum terlalu panas Ya Dan Kita siapkan juga Air yang bersih Jadi air yang semalam Sudah dipakai Untuk Konsumsi Atau mungkin mandi sebelumnya Sebisa mungkin Kita Kita ganti Dengan air yang bersih Tentunya hal ini Akan Menjadikan Air itu Higienis Dan Burung itu sendiri Bisa Tahu Bahwa itu adalah Air yang baru Dan air yang segar Gitu ya guys Selain Mandi Pagi Tentunya Kita sebagai Pantanak Kenari Kenari Pemula Harus kita Siapkan Semacam Sangkar besar Atau istilahnya Polier Dan Jarak Antara Tenggeran Satu Ketenggeran Yang lain Itu adalah Memiliki jarak Yang Cukup jauh Tidak terlalu Dekat Hal ini Supaya Kenari Bisa Senantiasa Terbang Kesana Kemari Untuk Mengurangi Lemak-lemak Yang ada di tubuhnya Dan Hal ini Juga dapat Menghilangkan Rasa Stres Pada Kenari Dengan Mereka Berluaraga Terbang Kesana Kemari Bagi Gurung Yang Memiliki Atau Mengalami Macet Tidak Bunyi Hal ini Bisa Dijadikan Salah Satu Referensi Jadi Kita Bisa Membuat Polier Ini Dengan Ukuran Sekitar Satu Setengah Meter Sudah Cukup Sukur-sukur Kalau Lebih 2 Atau 3 Meter Dengan Jarak Tanggringan Atau Tenggeran Lebih Panjang Jadi Diusahakan Mereka Bisa Terbang Dari Tenggeran Satu Ketenggeran Yang Lain Dengan Jarak Yang Tidak Terlalu Dekat Selain Untuk Menghilangkan Rasa Stres Pada Burung Kenari Polier Ini Juga Berfungsi Untuk Melatih Burung Itu Melatih Burung Kita Supaya Memiliki Ketahanan Napas Yang Tinggi Jadi Ketika Burung Memiliki Ketahanan Napas Yang Bagus Maka Dia Dapat Senantiasa Mengeluarkan Performans Suaranya Menjadi Lebih Baik Durasi Menjadi Lebih Panjang Dan Tentunya Volume Volume Dari Burung Itu Bisa Lebih Keras Dari Biasanya Begitu Dan Matahari Pagi Kita Menjemur Kenari Kita Itu Banyak Mengandung Vitamin D Vitamin D Tentunya Baik Untuk Pertumbuhan Bagaimana Proses Penjodohan Burung Kenari Berikutnya Adalah Tahap Penjodohan Kenari Yang Akan Kita Jadikan Sebagai Reading Untuk Reading Kenari Kita Tentunya Harus Kita Persiapkan Dulu Kita Perkenalkan Dulu Antara Si Jantan Dan Si Betina Jadi Jangan Tergesa Kita Jadikan Satu Karena Kenari Butuh Penyesuaian Butuh Perkenalan Antara Individu Yang Jantan Dan Individu Yang Betina Jadi Magikun Si Betina Ini Sudah 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 Jodoh Maaf Sudah Menderi Atau Sudah Bisa Membuat Sarang Siap Bertelur Tetapi Tidak Setah Contoh Kita Campur Waktu Yang Tepat Dalam Pencampuran Ini Bisa Kita Coba Di Sore Hari Menjodohan Di Sore Hari Karena Waktu Sore Hari Itu Nanti Mendekati Waktu Yang Baik Untuk Istirahat Jadi Bisa Dijadikan Tolohan Nah Tolohukur Ketika Malam Hari Itu Suara Burung Yang Lain Juga Tidak Terlalu Bising Jadi Menyebabkan Burung Itu Bisa Tenang Dalam Penjodohannya Dan Tidak Terpancing Masalah Birahi Dari Kenari Si Jantan Atau Betina Yang Lain Ya Guys Kalau Kalau Sudah Kumpul Jadi Satu Sudah Tidak Berkelahi Itu Berarti Siap Kita Tinggal Menunggu Saja Kawinnya Dan Tahap Berikutnya Adalah Bertelor Untuk Penempatan Penempatan Penjodohan Burung Kenari Yang Baik Adalah Jauhkan Kenari Jantan Yang Lain Itu Berdekatan Jadi Ini Sepasang Ini Kita Jauhkan Kita Berikan Sekat Nah Ini Untuk Penjantan Yang Lain Ini Kalau Didekatkan Nanti Juga Kurang Efektif Nantinya Akan Mengganggu Konsentrasi Si Betina Dalam Menentukan Pilihan Jodohnya Jadi Nanti Ketika Sudah Sudah Jodoh Maka Burung Kenari Itu Berikutnya Adalah Kalau Selama Kenari Yang Jantan Itu Masih Ada Disitu Kalau Dijodohkan Dengan Petina Penjantannya Lain Itu Biasanya Dia Tidak Mau Jadi Tentukan Sebelum Mulai Breeding Tentukan Dulu Jodoh Yang Tepat Atau Kita Yang Kita Inginkan Dari Segi Warna Dari Segi Jenis Postur Suara Itu Kita Planning Dari Awal Jadi Dari Awal Begitu Ya Guys Jangan Sampai Kita Berubah Fikiran Kita Penjodohannya Kita Ganti Dengan Burung Yang Lain Nanti Menyebabkan Berikutnya Akan Sulit Sekali Dijodohkan Apakah Perlu Pemberian Lampu Pada Kenari Yang Sedang Mengeram Oke Guys Jadi Apakah Perlu Pemberian Lampu Pada Saat Burung Kenari Mengeram Jadi Disini Kita Harus Melihat Bahwa Kenari Ini Pada Malam Hari Dia Juga Butuh Butuh Aktivitas Yaitu Makan Untuk Yang Khususnya Kenari Sedang Meram Jadi Dia Butuh Energi Untuk Memberikan Kehangatan Untuk Telur Telurnya Jadi Untuk Memberian Lampu Di Atasnya Kalau Malam Hari Disini Di Atasnya Gini Ya Mungkin Bisa Lima Ovat Mungkin Atau Mungkin Satu Lampu Untuk Dua Kandang Bisa Itu Fungsinya Supaya Kenari Ini Bisa Tetap Makan Pada Waktu Malam Hari Dan Yang Berikutnya Adalah Fungsi Dari Lampu Itu Ketika Anakan Atau Telur Ini Sudah Meretas Maka Kalau Lampunya Itu Kalau Suasananya Terang Maka Resiko Untuk Anakan Kenari Yang Masih Kecil Untuk Supaya Tidak Terinjak Injak Itu Lebih Kecil Jadi Supaya Tidak Terinjak Injak Itu Yang Ketiga Adalah Supaya Pada Saat Malam Hari Ketika Burung Kenari Ini Ketika Sudah Meretas Maka Dia Tetap Membutuhkan Loloan Dari Induknya Jadi Kalau Misalkan Dia Gelap Kondisi Gelap Pada Waktu Malam Hari Maka Akan Meripotkan Si Induk Petina Si Induknya Untuk Mengambil Makanan Yang Ada Di Bawah Sini Ya Ambil Makanan Dan Tentunya Bisa Beresiko Kematian Terhadap Anakan Kenari Begitu Ya Guys Jadi Tergantung Gantung Situasi Lingkungan Kita Jadi Jangan Sampai Terlalu Gelap Sekali Selain Itu Ketika Ada Perubahan Cuaca Maka Temperatur Udara Di Sekitar Kandang Ini Akan Terjaga Dengan Baik Ya Dan Anakan Kenari Bisa Senantiasa Akan Lebih Hangat Untuk Untuk Suhu Tubuhnya Begitu Sampai